Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ketemu dengan saya Ada Sihan Hari ini saya sedang jalan-jalan pagi Dan saya sedang menikmati udara pagi Ya teman-teman Dan ini adalah jam 6 pagi Sasabi sholat subuh Kemudian keluar jalan-jalan Menghirup udara pagi Oh ya teman-teman Biasakan untuk jalan pagi Untuk keluar Untuk menghirup udara pagi Karena udara pagi itu masih bersih Dan oksigen yang ada di pagi hari Itu sangat bagus sekali Untuk kesehatan paru-paru Dan jantung kita Di samping kita berolahraga Jalan-jalan Agar kaki-kaki kita ini menjadi lemas Badan tidak kaku Oh ya teman-teman bagaimana kabar kalian Di sana Apakah kalian sehat-sehat saja Semoga kalian yang sakit Segera disembuhkan Semoga kalian yang kebanjiran Segera surut Yang kalian yang tidak mempunyai pekerjaan Segera mempunyai pekerjaan Yang tidak punya uang Segera punya uang Seperti saya Yang sering tidak punya uang Daripada punya uang Oh ya teman-teman Ini adalah pagi hari Seperti ini keadaan ini Kita lihat-lihat dulu ya Akhir-hari Jam 6 pagi Seperti ini ya Dan kita akan lihat-lihat Dan kita akan Jalan-jalan terlebih dahulu Nanti kita akan Kembali masak-masak Tapi seperti biasa Masakan deso Masakan kampung Masakan yang sederhana Dan murah ya Pastinya tidak lupa tempe Karena tempe itu Asli produk Indonesia Dan tempe itu Benar-benar Sangat murah Harganya ya Teman-teman Sangat ekonomis Apalagi kalau keluarganya besar Pasti sangat ekonomis Sekali Dan Sangat tercukupi Sangat Bisa untuk mencukupi Kebutuhan keluarga ya Apabila keluarganya Sangat banyak Oke teman-teman Kita akan Jalan-jalan terlebih dahulu ya Kita akan Menikmati Pagi hari ini Setelah itu Saya akan pulang Pagi yang sangat indah Teman-teman Seger Udara masih seger Ini bagus sekali Untuk kesehatan paru-paru kita Biasakan untuk jalan-jalan pagi Saya berjualat subuh ya Teman-teman Pendaraan juga Masih belum banyak Walaupun Masih belum banyak Walaupun sudah pada selinggeran Tapi ini Suasanya masih Sangat Segar sekali ya Udaranya Apalagi bau-bau Masih banyak Seperti ini Ini perjalanan pulang Nah teman-teman Aku sudah sampai Di dapur Tempat aku Memasak Dan aku sudah Menyiapkan bahan-bahan Untuk memasaknya Hari ini Saya akan membuat Masih-masih Tempe Seperti yang saya katakan tadi Karena tempe Harganya sangat Murah Maka ini Saya sudah mempunyai tempe Dan ini sudah Saya potong-potong Kemudian Bumbu yang lain Saya pergunakan Ada lain Seperti biasa Ada bawang merah Bawang putih ya Bawang merah Bawang putih Ada cabel Kemudian ada Daun salam Buang kuas Garam sudutnya Penyedap 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 Dan lainnya Untuk Manus Kita mulai Untuk Menumis Kita mulai Untuk Menumis Ya teman-teman Saya hidupkan Kompor dulu Si minyak Sedikit saja Minyak Masukkan Balang Bawang merah Bawang merah Masukkan Cabai Ijur Masukkan Daun salam Daun salam Daun alam Masukkan Daun salam Yang kuas Masukkan juga TNB Garam Garam Menyedap Garam Tutupnya Gula Setutupnya Agar Tumbun yang meresap Masukkan air Masukkan air Masukkan air Setutupnya Agar Tumbun yang meresap Karena saya ingin Ada rasa Tempe Perempuan Indonesia Harus Bintar masuk Ya Apapun Tempe Kalau kita Pandun mengulangnya Ya Ini akan menjadi Makanan yang Bistimewa Oseng Tempe Oseng Tempe Lombok Ijo Sebenarnya Untuk membuat Oseng Tempe Lombok Ijo Ini Harusnya Cabanya Itu Banyak Sekali Cabanya Tapi Karena Saat Ini Harga Cabai Sangat Mahal Maka Seadanya Saja Seperti Ini Penampakannya Saat Cipi Kita Lebih Dahul Lihat Kita Kan Cipi Masanya Pas Sudah Pas 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 Enak Termakan Tumbun yang Sangat Meresap Kedalam Tempen Kita Matikan Kompok Kemudian Goreng Telur Dan Lagi Kemang Ikan Asin Ya Lebih Terimu Indonesia Penampak Dan Ini Telur Mulai Indonesia Penampak Oke teman-teman Mari kita Makan Ya Oke teman-teman Mari kita Makan Hari Sudah Siang Jam Sebelas Siang Sebenarnya Masak Tadi Sudah Selesai Tapi Karena Masih Pagi Saya Belum Lapar Saya Belum Makan Sekarang Saatnya Saya Makan Karena Sudah Jangan Sebelas Siang Jangan Tempen 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 Lombok Ijo Teman-teman Kalau Di kampung Kuan Sari Sana Banyak Sekali Masakan Sepertinya Jangan Tempen Tempen Lombok Ijo Ini Ikan Asin Ikan Asin Tahu Telur Istimewa Sekali Sudah Sangat Istimewa Mari Kita Makan Teman-teman Jangan Lupa Berdoa Terlebih Dahulu Teman-teman Sebelum Makan Biasaan Ikan 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 Asin Koseng Tempe Bismillahirrahmanirrahim Mari Makan Teman-teman Kenapa Makanya Kok Irit Harus Irit Harus Irit Tidak Teman-teman Tidak Tidak Ada Telur Bukan Asin Tempe Tempe Teman-teman Ini Sengaja Tidak Aku Kasih Kecap Karena Aku Ingin Rasa Tempe Ini Benar-benar Original Tempe Asli Teman-teman Apalagi Ada Ikan Asin Seperti Ini Telur Dadarnya Benar-benar Masakan Biso Yang Istimewa Ikan Nasinya Sangat Cocok Dengan Jangan Tempe Ini Tempe Lombok Iju Enak Saya Tak Minum Tidak Ini Sangat Enak Sekali Jangan Tempe Menu Masakan Tiso Gerih Atau Ikan Nasi Cocok Sali Ya Teman-teman Beruntung Sekali Kita Hidup Di Negara Indonesia Ini Negara Yang Kaya Raya Negara Yang Makmur Negara Yang Banyak Sekali Sumber Makan Nanya Terutama Adalah Tempe Yang Sangat Murah Sekali Kalau Ini Di Luar Negeri Sana Harganya Sangat Mahal Teman-teman Dan Beruntung Sekali Kita Bisa Menikmati Walaupun Hanya Tempe Tapi Harganya Sangat Murah Sekali Dan Kita Bisa Setiap Hari Makan Tapi Kalau Di Luar Negeri Sana Belum Tentu Kita Tiap Hari Makan Karena Disana Mungkin Harganya Sangat Mahal Teman-teman Dan Kita Sangat Beruntung Sekali Hidup Di Negara Indonesia Negara Yang Sangat Murah Rezeki Murah Sandang Pangan Banyak Sayuran Menimpa Banyak Sekali Ikan Sayuran Dari Bermacam-macam Kekayaan Yang Ada Indonesia Bumbu Bumbu Yang Ada Di Indonesia Sangat Murah Sekali Kalau Di Luar Negeri Misalnya Konon Katanya Dari Saudara-saudara Kita Yang Kerja Di Luar Negeri Bumbu Bumbu Aja Mahalnya Minta Ampun Ya Teman-teman Tapi Indonesia Ini Negara Yang Sangat Belah Sekali Yang Teman-teman Selesai Sudah Makan Kukal Ini Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Untuk Kalian Dan Tetap Jaga Kesehatan Agar Kita Bisa Menikmati Makanan Makan Yang Enak Dengan Badan Yang Sehat Apapun Yang Kita Makan Kita Akan Merasakan Enak Ya Teman-teman Karena Kalau Badan Kita Sakit Apapun Yang Ada Di Depan Kita Walaupun Ada Ayam Ada Ikan Dan Lain Sebagainya Yang Lezat-lezat Tapi Kalau Badan Kita Sakit Kita Tidak Akan Merasakan Makan Dengan Enak Apalagi Melakukan Kegiatan Sampai Ketemu Lagi Di Video Yang Oke Teman-teman Aku Sudah Sampai Di Dapur Dan Aku Sudah Menyiapkan Bahan-bahan Untuk Memasak Dan Seperti Biasa Tempe Jatuh Ini Adakah Tempe Terima Tidak